Tidak hanya bertengkar soal pemakaman, Sule ungkap keluarga Lina dan Teddy juga tak sepakat soal lokasi tahilan kematian. Dikutip dari kapanlagi.com Pertengkaran keluarga Lina dengan Teddy, suami baru matang istri Sule tidak berhenti soal lokasi pemakaman saja. Teddy dan keluarga Lina juga tidak sepaham mengenai tempat tahilan kematian Mendiang. Teddy ingin menggelar acara tersebut di rumah temannya dan Lina. Sementara keluarga Mendiang meminta untuk menggelar acara tahilan di kediamat adik Lina yang berada di Silii, Bandung. Kan gak sinkron? Mamanya nanya, mau tahilan di mana? Mau tahilan di Banjaran? Lah, di Banjaran di tempat siapa? Tempatnya pupung itu, temannya, tahlilan di temannya, di Margahayu juga gak tahlilan. Jadi silakan, kalau mama mau tahlilan, ya tahlilan. Kami mau tahlilan di sini. Oh ya maunya begitu, yaudah. Padahal itu metua loh. Kenapa? Kok gak sinkron? Jadi apa? Tanya Suli usia tahlilan Sabtu, 4 Januari 2020. Suli tahlilan di keluarga adik Lina. Suli dan Rizky Febian pun menggelar tahlilan kematian di rumah adik Lina bersama keluarga Mendiang. Sementara Teddy menggelar tahlilan di tempat teman Lina yang bernama pupung. Setelah pemakaman berlangsung, Teddy dan keluarga Lina langsung berpisah tempat. Mereka mengirim doa di tempat berbeda, karena tak satu pemikiran mengenai lokasi tahlilan. Berseteru soal tempat pemakaman. Sebelumnya, Teddy juga sempat bersetegang dengan adik Lina mengenai lokasi pemakaman. Teddy, adik Lina, dan Rizky Febian memiliki pandangan masing-masing mengenai lokasi pemakaman. Namun akhirnya, keluarga Lina dan Iki mengikuti permintaan Teddy. Meski sempat berseteru, namun akhirnya mereka damai dan mengumpulkan Lina di tempat yang sudah ditentukan Teddy. Sekian informasi dari Bintang TV. Subscribe Bintang TV, karena disini tempat kumpulnya para bintang-bintang.